Pemirsa Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Gatot diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugang kasus suap terhadap hakim dan panitra pengadilan tata usaha negara PT UN Medan. Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho Jumat pagi kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugang suap terhadap hakim dan panitra pengadilan tata usaha negara atau PT UN Medan. Namun saat ditanya perihal pemeriksaan kali ini Gatot enggan berkomentar. Ia hanya melemparkan senyum kepada awak media yang telah menunggunya. Pada perkara ini penyidik KPK telah menetapkan delapan tersangka termasuk diantaranya Gubernur Gatot dan istrinya Evi Susanti serta pengacara senior Oto Cornelis Kaligis. Berkas perkara dua orang tersangka kini telah masuk ke tahap persidangan yakni panitra PT UN Syamsir Yusfran serta OC Kaligis. Pada surat dakuan Syamsir dan OC Kaligis, Gatot bersama dengan Evi disebut sebagai pihak yang memberi suap puluhan ribu dolar kepada tiga orang hakim dan satu panitra. Suap diberikan untuk mempengaruhi putusan PT UN atas gugatan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan yang tengah dilakukan. Dari Jakarta, Deta Tapermana melaporkan.